Pendaftaran peserta didik baru pada hari pertama dibuka untuk tingkat SMA dan SMK. Dari pertama, Kamis 22 Juni 2023, total ada 20.611 peserta didik yang mendaftar. Pendaftaran tingkat SMA melalui online berjumlah 17.952 peserta, offline 2080 peserta. Untuk tahap pertama ini, untuk SMA ada tiga jalur, yakni prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Sedangkan untuk jalur zonasi mulai pada tanggal 27 Juni hingga 30 Juli 2023. Sedangkan untuk tingkat SMK hanya satu jalur hingga 3 Juli 2023. Dikatakan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bungkulu, Tremarnopi. Hari pertama, penerimaan peserta didik baru untuk jalur afirmasi yang mendaftar sebanyak 1.175 peserta dan sudah terverifikasi sebanyak 353 peserta. Pendaftar jalur perpindahan orang tua, 87 peserta dan terverifikasi 31 peserta. Sedangkan untuk jalur prestasi 1.698 peserta yang terverifikasi sebanyak 219 peserta. Jalur afirmasi yang sudah mendaftar pada hari ini sebanyak 1.175. Yang terverifikasi lengkap itu sebanyak 353 calon siswa. Kemudian untuk perpindahan orang tua yang mendaftar pada hari ini sebanyak 87 siswa. Kemudian yang sudah lengkap dan terverifikasi sebanyak 31 siswa. Kemudian jalur prestasi yang sudah mendaftar pada hari ini sebanyak 1.696 siswa. Kemudian terverifikasi secara lengkap data yaitu 200. Sementara itu untuk tingkat SMK pada hari pertama penerimaan peserta didik baru SMK Negeri 1 Kota Bungkulu Berjumlah 336 peserta sedangkan SMK Negeri 3 Kota Bungkulu berjumlah 243 peserta. Dikatakan Kim Der selaku sekretaris PPDB SMK Negeri 3 Kota Bungkulu Pada hari pertama ini jurusan kuliner yang paling banyak diminati dengan jumlah 114 peserta. Satu kuliner 144 pendaftar, kemudian kedua jurusan Tata Busana 49 pendaftar, yang ketiga jurusan Kecantikan dan SFA 64 pendaftar, TKJ adalah 50 pendaftar, kemudian kelima jurusan Produksi dan Siaran Program Televisi atau PSPT dan Produksi Film 29 pendaftar. Berikut data sementara PPDB Jalur Online se-provinsi Bungkulu tingkat SMA 22 Juni 2023. Berikut data sementara PPDB Jalur Online se-provinsi Bungkulu tingkat SMA. Dian Maya Erika, RPTV melaporkan.